Hai Yamaha fans Indonesia, selamat pagi semuanya. Kali ini kita lagi ada di showroom atau di dealer resmi Yamaha. Nah ini kita mau lihat motor yang tipe sportnya Yamaha nih teman-teman. Tentunya menjadi legenda tipe sport injeksi di Indonesia. Nah itu ayo kita lihat lebih dekat. Wah ini ada MT juga nih teman-teman. MT-09, motor big bike, CBU, Yamaha. Ini walaupun ada versi yang terbaru ini cakep juga nih. Tapi saya ingin ajak kalian untuk melihat yang ini nih, Fiction R 2024. Wah tampilannya cakep sekali teman-teman. Motor tipe sport injeksi yang nomor 1 di Indonesia, Yamaha Fiction. Fiction R ini sudah generasi keempat teman-teman ya. Awal mulanya itu tahun 2007. Pada tahun tersebut itu sangat merajai pasar tipe sport di Indonesia. Dari pabrikan Yamaha. Motor sport yang berteknologi tinggi, ya sudah full injeksi. Kemudian sudah menggunakan berbending cairan radiator. Wah pada saat itu menjadi motor paling laris dan paling berteknologi. Kemudian ada generasi kedua yaitu New Fiction Lightning. Nah itu generasi kedua. Generasi ketiga Fiction Advance dan yang ini Fiction R keempat. Generasi keempat. Ada tulisan Fiction R nih di pelak teman-teman. Pelak casual ya, sporty. Kita lihat teman-teman seperti ini. Suspensi depannya ini tipe telescopic. Ini ukuran bannya teman-teman dan grip bannya seperti ini. Ram depan tentunya disc brake ya. Ini dual piston juga kalipernya nih teman-teman. Ini tampilan headlampnya teman-teman. Wah keren ya, sporty. Ganteng lah ini ya untuk headlampnya yang sekarang. Ini sudah full LED. LED headlight atau headlamp ini. Nah tampilannya seperti ini. Ini adalah lampu jarak jauh ya. Kemudian lampu jarak dekat dan lampu position. Untuk lampu sennya itu masih menggunakan bohlam. Nah seperti ini. Oke kita bergeser ke samping sini. Wah ini area firingnya ini. Aerodinamis sekali ya teman-teman ya. Nih ada tulisan Fiction R. Wah ini 3D nih. Timbul teman-teman. VVA ya, variable valve actuation. Yang memberikan torsi dan daya merata. Di semua putaran mesin teman-teman. Wah makin mantap nih mesinnya ya. Ini 155cc untuk engine. Kapasitas mesinnya. Dan tentunya menggunakan teknologi balap. Force piston dan dihasil silinder. Nah ini ada cover bawah nih. Ada tulisan Yamaha. Ya undercalling. Nah ini. Wah makin cakep ya. Menambah tampilan semakin keren teman-teman. Ada teknologi VVA nya teman-teman. Variable valve actuation. Yang menambah tenaga di semua putaran mesin. Nah jadi lebih maksimal tenaganya. Ini juga berpendingin cairan ya. Liquid coolant. Nah ini radiatornya terlihat teman-teman. Tipe horizontal. Oke. Nah ini undercalling nya tadi ya. Keren ya teman-teman ya. Cakep. Nah itu di bawah. Kelihatan ya itu ada tabung putih. Itu. Nah itu untuk tanki reservoir. Tanki candangan untuk pendingin. Oke. Kita lihat dari samping nih teman-teman. Wah. Gagah ya. Sporty sekali teman-teman. Nah ini. Cover samping ya. Dari belakang. Ini nyambung sampai ke bagian tanki. Kemudian nyambung ke sini. Ke sayap. Ini kalau kita lihat double layer. Nah ini. Ada sirip-siripnya juga. Lebih aerodinamis. Kayak motor-motor big bike ya. Tipe sport. Ada yang belum Yamaha juga nih. Di cover tanki nya. Tetap menggunakan delta box frame. Yang berteknologi tinggi dari Yamaha. Nah ini kenal potnya. Mufflernya seperti ini. Wah. Sporty ya. Ini keren. Kemudian sudah disc brake untuk belakangnya. Oke. Ini tampilan kaki-kaki belakangnya seperti ini. Ban. Oke. Nah ini. Ini ada reservoir minyak rem. Untuk rem belakang. Cangkram. Master remnya di sini nih. Nah. Kemudian ini pedal remnya. Oke. Keren ya tampilannya ya. Sporty teman-teman. Oke. Ini tampilan belakangnya. 6 speed ya. 6 percepatan. Wah. Mantap. Makin kenceng nih motor ya. Kemudian untuk couplingnya. Ini menggunakan assist dan sleeper clutch. Yang canggih sekali teman-teman. Fitur assist ini yang membuat coupling lebih ringan. Dan fitur sleeper clutchnya membuat perpindahan gigi lebih halus. Dan akselerasinya lebih cepat. Lebih responsif. Itu teman-teman. Oke. Kita lihat lagi dari depan nih ya. Selain sporty juga. Kalau menurut saya sih ini lebih garang ya. Atau lebih pengis nih. Dibanding yang sebelumnya. Gitu. Lebih futuristik lah gitu teman-teman. Kemudian ini dari sebelah kiri. Ini fiction warna matret ya. Atau merah doff teman-teman. Dengan grafis yang tajam. Seperti itu. Yang futuristik juga. Lebih modern tampilannya. Kemudian sporty dan juga lebih garang. Wah pokoknya lengkap sekali ini. Untuk fiction. Untuk tipe sport harian kalian. Gitu. Berkesan di belakang. Ini tampilan tie lampnya. Lampu belakangnya sangat sporty. Sudah full LED teman-teman ya. Nah ini pegangan untuk handle seatnya tuh disini teman-teman. Ya jadi lebih compact area belakangnya. Nah ini ada emblem 3D. Kemudian ini joknya. Wah empuk. Wah ini ada motif jahitannya teman-teman. Lebih mewah. Dan motif joknya ini kulit nih. Kita lihat bagian tengahnya. Ini untuk cover tanky-nya bagian tengah. Glossy ini ya warna hitam. Nah ini tutup tanky-nya. Juga canggih ya futuristik seperti ini. Cover tutup tanky. Kemudian kita bergeser ke area cockpit motornya nih. Untuk fiction air. Untuk handlebarnya ini warna hitam. Nah ini area yang seperti ini. Jadi kalian kalau naik motor fiction air itu seperti ini ya tampilannya. Speedometer sudah full digital. Lebih futuristik nih. Tampilan cockpitnya sudah seperti motor-motor big bag ya teman-teman ya. Termasuk di R15 M ya juga seperti itu. Cover tanky-nya juga lebih aerodinamis ya ini. Nyambung sampai ke belakang. Oke ini kita lihat ke bawah nih. Ini ada swing arm-nya. Swing arm ini aluminium rear arm. Ya warna silver. Gunggulannya dengan bobot lebih ringan. Tentunya kokoh dan juga pengendalian lebih stabil. Nah ini kita lihat. Wah ini lekukannya ya. Keren. Nah kemudian itu untuk suspensi belakang. Itu tipe monocross. Ya monocross tipe link. Tuh kelihatan ya untuk suspensi belakangnya. Itu linknya di bawah. Nah ini tipe link ya. Lebih nyaman dan lebih stabil. Kemudian stroke untuk swing arm belakang juga lebih lebar. Sehingga lebih agresif teman-teman untuk area belakang. Oke nah itu ya monocross suspensi. Titik gravitasnya berpusat di tengah sehingga lebih seimbang. Oke ini step belakangnya aluminium. Bisa dilipat. Shiftingnya tipe retrun. Oke ini ada stiker 6 speed di bagian belakang nih. Nah ini tampilan dari belakang seperti ini. Dari ujung bodi belakang hingga ke depan. Nah itu lebih aerodinamis ya. Tapi tetap sporty. Dan tetap mempertahankan karakter dari si Fiction ini. Nah ini yang menarik teman-teman. Ini fitur dari Yamaha ya. Salah satu keunggulan. Ini ada hazard lamp ya. Nah ini tombolnya di sini. Dikunakan ketika darurat. Kemudian ini di sini ada engine stopnya juga nih. Ini di pabrikan lain juga ada yang nggak ada ya. Kalau di Fiction ada nih. Nah kemudian ini. Nah ini fitur lagi nih. Untuk lampu jarak jauh deketnya. Itu ada tombol pass ya. Atau flusher ya. Atau dimmer gitu ya. Untuk lampu depannya. Nah ini speedometer. Sudah full LCD ya. Sudah ada shifting timing lagnya. Kemudian udah full digital speedometer. Nah ini untuk kunci cok ya. Manual ini ada di sini. Lubangnya nah ini. Untuk muka cok belakang gitu. Jadi untuk Fiction R ini. Itu ada dua pilihan warna. Yaitu matte red dan juga matte black ya. Nah yang ini warna matte red. Atau merah doff. Ini tapi kombinasi dengan hitam glossy teman-teman. Ya jadi lebih menarik. Untuk harganya itu di 33 jutaan teman-teman. Motor tipe sport injeksi. Yang mempunyai performa tinggi. Kemudian berteknologi dan fitur juga canggih juga teman-teman. Ya tentunya motor ini kencang dan juga irit. Cocok sekali untuk harian kalian. Nah kalau ini ada MX King ya. Yamaha MX King. Warna merah glossy. Untuk tipe moped. Nah ini Fiction R 155cc. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman cukup sekian untuk lihat-lihat motor tipe sportnya Yamaha. Ada Fiction R ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk motor tipe sport Yamaha. Baik jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga share juga di media sosial kalian yang lainnya. Oke kurang lebih ya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.